Dalam usaha tani, pupuk merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan dalam kegiatan budidaya. Namun hingga saat ini masih terdapat banyak petani yang mengeluhkan mahalnya harga pupuk kimia, sehingga membuat biaya produksi menjadi tinggi. Karena tingginya biaya produksi akibat harga pupuk kimia yang mahal, membuat kelompok tani Atma Borneo Desa Masingai II Kecamatan Harwai berpindah menggunakan ke pupuk organik sehingga biaya pembelian pupuk dapat dipangkas hingga ratusan ribu rupiah. Ketua Kelompok Tani Atma Borneo, Beni Heri Cahyono Utama mengungkapkan, selain mampu memangkas biaya produksi, penggunaan pupuk organik juga dapat membuat tanaman ramah lingkungan dan harga jualnya pun diakui meningkat hingga 20% dari sebelumnya. Mulai berpindah ke organik karena mungkin kita mau ramah lingkungan dan yang kedua kita menekan untuk pesticida yang terlalu tinggi supaya buah yang kita konsumsi itu tidak terlalu mengandung banyak pesticida. Kita lahan yang ada, kita sudah mulai mencoba 50% dari lahan kita sudah menggunakan organik semua. Jadi yang 50% mungkin kita masih memakai pupuk kimia, cuma tidak terlalu, dengan dosis tidak terlalu tinggi pesticida. Sementara Kepala Dinas Pertanian Tabalong, Haji Zohanor Effendi, mengharapkan agar para petani lainnya dapat mengganti pemakaian pupuk kimia dengan menerapkan pemakaian pupuk organik, sehingga biaya produksi yang dikeluarkan tidak terlalu tinggi. Pertama bahwa ini isu pengelolaan pertanian ke depan ini memang pengelolaan tanaman organik ini akan sangat diperhatikan. Karena beberapa alasan, yang pertama isu lingkungannya, yang kedua bahwa bahan-bahan seperti pupuk, seperti pesticida yang berasal dari non-organik itu harganya semakin mahal. Lebih lanjut, Johan mengharapkan agar para petani menggunakan pesticida nabati untuk mengatasi berbagai jenis hama tanaman, seperti wereng coklat, ulat gerayak, dan tikus.